Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya ketemu lagi sama saya Sungging Terenggono Di channel saya STMobilTV Siang ini kita mau melakukan tes drive Mobil yang dari Purwokerto nya Atau Xenia nya Yang sudah 1 bulan di tempat kita Dan kita lanjut untuk melakukan pengetesan Di video ini kita akan bahas Seberapa besar Biaya yang harus diperlukan ketika kita Punya mobil Yang perlu peremajaan Intinya seperti itu ya Peremajaan yang sampai harus bongkar mesin itu Berapa nilainya perkiraannya Sekarang kita lanjut Sambil kita tes mobilnya Sambil kita rasakan mobilnya Sambil kita bahas mengenai Part-part yang diganti Kemudian perkiraan biayanya Mohon maaf nih Kalau perkiraan biaya itu bisa lebih bisa kurang Karena kita tidak bawa draft nya Yang jelas perkiraan harga Di dealer resminya atau di tokonya Karena setiap dealer Sama toko Walaupun katanya sama-sama ori Harganya pasti berbeda Langsung aja kita sambut Masuk ke dalam mobilnya Panas-panasan Mobilnya sudah saya hidupin dari tadi Ini kita coba untuk video Shooting Sambil bawa kamera sendiri Oke Sekarang kita lanjut ya Untuk melakukan test drive Setelah kita Pasang asli Karena panas banget hari ini Panas banget Dan ini kita Kebetulan bensinnya itu Pas di E juga Kita mau lanjut Test drive Kaki-kakinya ini kita Test drive itu juga Untuk mengetahui Seberapa parah Atau seberapa Bermasalah mobil ini Selain dari Pada mesinnya Tramisi nya Kayak gitu-gitu teman-teman Jadi Kita pastikan dulu Semuanya dalam kondisi Masuk layak atau tidak Nanti ada range Atau Estimasi biaya perbaikan Perbaikan apa lain Selain dari Apa namanya Mesinnya Karena kita ini kan Perbaikannya Hanya Mencakup perbaikan Mesin aja Terus Ban ini juga Katanya Bannya itu kan Bermasalah ya Apa Bannya itu benjol Retak gitu kan Oh iya Bannya itu Benjol retak Ini setirnya langsung Langsung Gijok-gijok-gijok Gitu ya Jadi langsung Langsung geter-geter Setirnya Langsung goyang-goyang Sendiri Yuk-yuk-yuk gitu Nah ini kita agak repot nih Ngetes mobil Nanjak-nanjak Dengan kondisi Bensin yang sudah Di E Karena kita hidupkan Di tempat itu Tiga hari Terus berikutnya lagi Bannya yang benjol Mudah-mudahan Nanti di jalan ini Gak ada kendala ya Teman-teman ya Untuk sementara sih Ini untuk mesin Kita belum Belum menemukan Sesuatu yang Di luar Apa namanya Perbengkelan lah Cuma gasnya Memang ini Karet Kabel gasnya Agak berat Wah ini Jujut-jujut Gak enak-enak Sama sekali nih Jadi Mobil itu Kayak Maju-mundur 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 Ini karena Karena Bannya itu Benjol Nah kita Sebenarnya Untuk tahan Pake ban ini Dulu Sampai Kita nanjak-nanjak Kita pastikan Mesin gak ada Kendala Mesin gak ada Kendala Terus kita Mau Estimasi Semuanya Total Setelah itu Baru Kalau memang Dananya Mencukupi Untuk beli ban Kan baru Beli ban Walaupun Ini sebenarnya Kalau dibawa Dari sini Sampai Ke Purwokerto Itu Bener-bener Gak nyaman Sama sekali Yang pertama itu Yang kedua Ini Bener-bener Sangat-sangat Bahaya sekali Karena Kayak naik ini Oppo Jendingnya ya Ngung-ngung-ngung-ngung Gitu Karena banyak Benjol-benjol Semua Ini coba kita Untuk menyesuaikan Diri dulu Teman-teman Sambil kita Bahas-bahas Masalah Kalau Bongar mesin itu Perkiraan Biaya yang dihabiskan itu berapa Jadi gini teman-teman ketika kita bongkar mesin itu Rata-rata Sebenarnya ya kalau tempat saya itu antara 8 jutaan Jadi ada spare part itu 5 juta ongkosnya itu 3 juta Nah kalau itu di tempat Teman-teman ada yang lebih murah Ya itu masing-masing bengkel beda-beda Karena jasa itu Tiap masing-masing bengkel itu punya Punya apa jasa Harganya sendiri-sendiri Jadi masing-masing bengkel itu punya Mungkin yang bongkar mesin jasanya cuma 1 juta Mungkin Ada yang 2 juta mungkin Terus 3 juta ya ada Yang 4 juta ya mungkin aja ada gitu kan Itu semua tergantung dari masing-masing Bengkel yang melakukan perbaikan Kalau masalah bongkar mesin Tapi yang jelas Kalau ke Toyota Toyota itu kemarin saya tanya itu Jasanya kurang lebih berapa ya 6 juta apa 5 juta ya Saya lupa Yang jelas jasanya di atas 4 juta Itu baru jasanya aja Belum spare partnya Itu teman-teman nanti hitung sendiri nih Karena saya gak bawa kalkulator Gak bawa tulis-tulisan gitu ya Saya cuma mengingat aja Perkiraan kurang lebihnya Angkanya disitu Jadi kurang lebihnya Nanti teman-teman bisa buat gambaran ya Jadi gak bener-bener pas banget patokannya Karena juga harga spare part itu Kita gak tau ada kenaikan Ada kenaikan tuh Kadang-kadang kita juga gak tau Kita ngomong sekian Eh besok jadi sekian gitu kan Dan patokannya ini kita belinya bukan online ya Kalau online harganya ya beda-beda teman-teman Jadi tergantung dari Tempat kita belinya Kalau online ya ngomong ori Sama toko ngomong ori itu Harganya sudah beda Spare partnya biasanya berbeda Cuma nomornya aja Nomor partnya biasanya sama Tapi barangnya itu Kualitasnya beda segala macam Tapi itu tidak semuanya ya Nanti terserah teman-teman menilai sendirilah Kalau online seperti apa Kalau di toko seperti apa Kalau di dealer seperti apa Dan ini buat teman-teman juga Ada beberapa spare part Itu antara toko sama dealer Malah mahalan toko Ada yang seperti itu Ini buat teman-teman Kalau beli spare part Bayangnya tanya dulu ke dealer Harganya berapa Baru ke toko gitu kan Itu untuk compare-nya seperti itu Jangan apa-apa langsung toko Apapapun langsung nge-justice Atau kita pastikan di dealer Lebih mahal itu tidak Karena saya sering kali Beli spare part itu ke dealer Gitu teman-teman Ini gajul-gajulkan rangkaan enak-enak Koclak-koclak ini Oke kita bahas masalah bongkar mesin Jadi bongkar mesin full itu Biasanya 3 juta di tempat saya Terus kalau bongkar separuh Itu 1,250 Gitu Nah itu jasanya seperti itu Itu jasanya aja Kalau teman-teman pengen Apa namanya spare partnya beli sendiri Kalau tempat saya boleh aja Tapi saya punya kriteria spare part Yang nanti akan kita pasang gitu kan Jadi boleh Spare partnya beli sendiri Boleh Tak kasih apa namanya Apa aja yang perlu diganti Apa aja yang perlu Nanti saya malah senang untuk dibantukan Sampai yang wira-wiri Beli spare part segala macem Karena itu waktu juga Kita terbatas dengan waktu juga ya Teman-teman ya Jadi Kalau teman-teman ke tempat saya Terus spare partnya beli sendiri Boleh-boleh Tapi spare partnya Yang standar saya gitu kan Ya minimal sampai ke dealer Sana tak kasih tau Alamat dealernya disana Nanti prosesnya bayarnya begini Pesannya begini Silahkan Tidak ada kendala kita Masalah itu Oke-oke aja Nah kita ngomong masalah Jasanya itu seperti itu Terus kita lanjut ngomong masalah Spare part Yang pasti Ketika kita bongkar Secara keseluruhan nih Secara keseluruhan mesin Sealnya Atau packingnya Atau Apa ya Seal-seal dan perpak-perpaknya Itu kan ganti total Satu mesin itu Satu mesin utuh itu Kalau original Untuk Xenia Apapun Toyota Avanza Itu kesama Patokannya kita ngomongin Avanza aja Karena saya seringnya ke Avanza sih Walaupun mobilnya Xenia Saya beli spare partnya ke Toyota Kalau dealernya di Jawa Tengah Ini kan Nasmoco namanya Toyota Nasmoco ya Itu 1,8 Kalau enggak naik Kalau belum naik gitu intinya Jadi harga Spakingnya aja 1,8 Kemudian Kita pakai sealer Sealer itu lem Lemnya itu Kalau kita pakai Toyota Itu 750 ribu Satunya Satu Satu pasta itu ya Satu kayak Apa nanya Pasta gigi gitu ya Ukuran sepasta gigi itu Itu harganya Kalau orinya Toyota Warnanya hitam Itu harganya 700 Anggap aja 700 kurang lebih 750 ribu Itu kurang lebih ya Terus berikutnya lagi Kalau biasa yang saya pakai Harganya itu 100 ribu Tapi kekuatannya sudah Menurut saya sudah bagus banget Enggak perlu harus sampai Kita yang harga Lemnya itu 750 ribu Kan sayang Saya kaget juga Kemarin itu Sempat beli sekali Di Toyota Karena waktu itu beli banyak Jadi enggak kelihatan Ini harganya berapa Harganya berapa Gitu Itu yang jelas Jelas yang harus diganti Perpak tadi Lemnya tadi Terus berikutnya lagi apa Ya Oli Oli Teman-teman masing-masing Punya referensi sendiri ya Mulai dari 250 ribu Sampai harga 400 ribu Itu oli itu Terus oli filter Ya kurang lebih 50 ribu Oli filter yang asli Terus berikutnya lagi Apa Ya coolant Karena kita coolantnya Pastikan dibongkar Diganti ya Coolant itu harganya Kurang lebih 180 ribu Coolantnya Satu biji Nanti kalau kurang Ya nambah Berarti kan gitu kan Tinggal dikalikan aja Terus berikutnya lagi Apa Biasanya Ketika usia mobil itu Sudah Usia bongkar mesin Itu pat-pat Yang mulai rusak Itu kan Gak cuma dalemannya Tok ya Kita ngomongin luar lah Selang-selang Satu set Mulai dari selang karetnya Kalau Avanza Aras Stereos Itu kan sama ya Itu selangnya Itu ada selang Bawah Nomor 1 Nomor 2 Yang Nomor 1 itu yang atas Terus nomor 2 yang bawah Nomor 3 Nomor 4 Itu pas belokan-belokannya Ada selang yang besar-besar itu Ada 4 buah Itu kurang lebih 4 buah itu Anggap aja Kurang lebih 4 ya 4 itu kurang lebih Angkanya adalah 400 ribu gitu EWS Kita bulatkan 400 ribu Terus bypassnya Itu selang karetnya Ada 2 Tapi biasanya Saya ganti sama besi-besinya Itu kurang lebih Angkanya ada 150 Sampai 180 Anggap aja 200 ribu lah Bypass AC itu ya Lengkap Selang bypass Itu berarti Selangnya aja Udah 600 ribu Belum termasuk Pipa besinya Itu ada 2 ya Pipa besi Apa namanya Itu radiator ya Bagian Atas Bagian belakang Sebelah kanan Kemudian Bagian atas Sebelah kiri Itu Kurang lebih Angkanya 300 ribu Kurang lebih 300 ribu Untuk pipa besinya Terus Nanti tinggal Hitung-hitung sendiri ya Itu kan saya Nyebutkan aja Itu perkiraan saya Kita ngomongin Harga dealer Terus berikutnya lagi Itu Tutup radiator Tutup radiator Itu kurang lebih 70-80 ribu Yang asli Kalau kita ngomongin Tutup radiator Bentar Kita Telepon-telepon dulu Assalamualaikum Yow Yow Ini Kulit Ini Ya di tes aja Asal lo pasang aja Yang mana Lo pasang Terus bawa tes Nanti Kalau kurang bagus Tinggal dipasang lagi Yang sini Berarti Yang di Pasang kiri Yang ini Ya Siap-siap Yow Kelam Oke Kita lanjut lagi Kita Sudah ngomongin Selang-selang Kemudian Kita ngomongin Termostat Termostat sama Sealnya Itu angkanya Itu biasanya 350 ribu Kurang lebih ya Seal sama Termostat 350 ribu Original Jadi ketika kita Bongkar mesin Sistem pendingin itu Wajib kita lakukan Permajaan juga Jangan sampai Enggak Biasanya minimal Yang diganti Itu tadi yang saya sebutkan Nah kecuali Memang mobilnya Sudah usia Kemudian kilometer tinggi Itu biasanya Water pumpnya Water pump itu Untuk original Harganya sekitar 900 sampai 1 juta rupiah Original Toyota Di Dealer Tapi kalau kita Di toko Gak pakai original Itu angkanya Kurang lebih Antara 400 sampai 500 ribu Itu tergantung Merk aja Ada yang 600 ribu Ya ada Makanya Ada yang murah juga Trong atau seket Ya ada Semua tergantung merek Kalau online Mungkin lebih murah lagi Kalau namanya online ya Itu lebih murah lagi Kita gak ngomongin online kali ini Pokoknya antara dealer Sama di toko Kita gak ngomongin online Terus berikutnya lagi Radiator itu wajib Di korok Atau dibersihkan Kita bongkar lagi Kayak gitu Dibersihkan Kalau upper tanknya Upper tank itu Bagian atas radiator itu Kok sudah Jelek Sudah mulai retak-retak Sudah mulai Membiru Itu baiknya diganti Sekali Angkanya antara 300 sampai 400 ribu Tergantung dari Tempat radiatornya Atau tukang bengkel Radiatornya Yang ganti itu Itu macem-macem Ada juga yang 400 ribu Ada yang 500 ribu Macem-macem Itu tergantung dari Tempatnya teman-teman Bongkaran Gitu kan Bongkar ganti Upper tanknya Itu kurang lebih kan Angkanya udah saya sebutkan Itu baru Sistem pendinginnya aja Sekarang kita masuk Ke bagian dalam Lifter Kalau ternyata kita Bongkar nih mesin kan Pastikan setting ulang Tuh Clapnya ya Clapnya kita setting ulang Segala macem ya Setting ulang itu Itu Biaya untuk settingnya Tok itu 300 ribu Sebenernya Tapi karena Kadang-kadang kita Yowis lah Kasian gitu kan Untuk biaya settingnya Kita gratiskan Cuma biaya aja Saya bongkar Pasang mesin aja Settingnya udah Gak apa-apa Cuma lifternya Tentu harus diganti Dan harus dibayarkan Gitu kan Satu lifternya itu 50 ribu 50 sampai 60 ribu Kurang lebihnya Ini takut saya Ada kenaikan Masalahnya kalau di toko Kalau kita belinya di toko Itu harganya Kalau gak salah Kemarin 60 Apa 80 Gitu saya lupa Kalau di toko itu ya Sama-sama ori lah itu Tapi Antara toko sama dealer Ada bagian beda Malah di toko Kalau untuk lifter Terus berikutnya lagi Setelah kita Ngomongin bagian atas Tadi itu Ngomongin kita Masalah cylinder head Kalau cylinder head ini Perlu dislep Atau diratakan Itu biayanya itu Masing-masing Bubut beda-beda Antara 150 Sampai 200 ribu Mungkin yang paling mahal Itu macem-macem ya Makanya saya Bilangnya antara 100 sampai 200 ribu Untuk nyelepin Ngeratain Oke Kita udah clear Bagian cylinder headnya Ini ceritanya Kita ngomongin Masalah Blok mesinnya Jadi kalau blok mesin Kita ngomongin Piston dan ring piston Ring pistonnya Original Harganya kurang lebih 700 ribu Yang original Kalau di toko Bukan original Mungkin merek-merek Selain original Itu antara 400 sampai 600 ribu Tergantung toko Terus pistonnya Nah ini pistonnya itu Teman-teman Kalau original Itu harganya Kurang lebih 1,8 juta Jelas itu 1,8 Atau 1,6 Itu saya lupa Pokoknya antara itu ya 1,6 Sampai 1,8 Untuk pistonnya 4 Untuk ringnya Harganya Tadi itu yang saya jebutkan Kalau di toko Antara 500,600,700 Tapi kalau di dealer Kalau nggak salah itu 700 ribu Terus Kita ngomongin Metal jalan Metal duduk Ketika kita bongkar mesin Biasanya itu kan Bermasalah Anggap aja bermasalah Makanya kita estimasi Yang paling buruk Aja lah Paling buruk Itu angkanya Metal jalan Metal duduk Itu angkanya Anggap aja 300 ribu 300 ribu Kurang lebih Kalau di toko Itu bisa lebih kurang Karena bukan original Tapi kalau yang di dealer Itu kurang lebih 300 ribu Terus Metal sampingnya Anggap aja juga diganti Itu angkanya Kurang lebih 150 ribu Sampai 200 ribuan Nah itu Teman-teman tinggal hitung sendiri Itu metal itu ada 3 Metal jalan Metal duduk Satu set Set semua itu Dan metal samping Atau Metal bulan itu ya Nah itu Terus selanjutnya Ketika kita mau Ganti Piston Ring piston Metal jalan Metal duduk Kita perlu bantuan Ke Bengkel bubut Nah ini yang saya Sampaikan tadi Khusus untuk mobil ini Itu kan kemarin kan Sebenarnya sudah Di Slap Sudah di Apa namanya Sudah di bubut Untuk askreknya Kayak gitu kan Ternyata setelah dipasang Ke bloknya Itu masih seret Akhirnya Harus dilakukan Center Atau Pemenyesuaian lagi Gitu kan Di bubut sama blok-bloknya Gitu kan Untuk menyesuaikan Biar lancar Gitu kan Settingannya biar lancar Disettingkan tempat bubut Mobil ini habisnya Itu setting Askreknya aja Itu habisnya 1,2 juta Belum Untuk setting Belum untuk Boring ya Maksudnya itu Membesarkan lubang Diameter slinder Membesarkan pemangnya dari standar Oversight 50 Kan gitu Teman-teman Jadi itu Bayar lagi Kurang lebih Macem-macem Antara 500 Sampai 800 ribu Tergantung dari Tempat bubutnya Ada dimana Dan posisinya Masing-masing tempat bubut Juga harganya Bervariasi Beda-beda Jadi itu Jadi bubutnya aja Kalau kita ngomong Parahnya Barahnya Berarti kurang lebih 2 juta rupiah Sampai 2,5 juta Itu full bubut Belum lagi Ini saya bilang lagi Belum lagi Ada baut yang Slack rumahnya Kayak gitu-gitu Kita bebut ulang lagi kan Kita senai ulang lagi Kita derat ulang lagi Kayak gitu Nah itu harganya Nambah lagi teman-teman Jadi kita tinggal Hitung berapa lubang Ukuran baut berapa Kayak gitu-gitu Nah itu teman-teman Sudah Clear semua ya Harganya Mulai dari Sepepat-sepepat Yang ada di mobil Nah terus lagi Ada tambahan yang kecil-kecil Mungkin kayak vanbell nih Vanbellnya berapa Vanbell itu murah Cuma 150-an ribu lah Kurang lebih Gitu ya Original Terus busi Kalau businya Avanza Xenia Yang VVTi Apa dual VVTi Itu ya Masih murah lah Belum mahal Kalau yang mahal Itu yang Iridium Nah ini masih Harganya 100 ribuan Kurang lebih Harganya Nah kalau coil Coil itu mahal Coil itu satunya Hampir 400 ribu Untuk yang VVTi Artinya apa Kalau ada 2 yang rusak Ya kali 2 Kalau ada 4 yang rusak Berarti kali 4 Balik lagi Kalau yang model yang lama Yang belum VVTi Kan 1 mesin itu 4 piston Itu cuma 2 coil Dan pakai kabel busi Kabel busi itu yang di toko Cuma 300 ribu Ada yang 200 ribu Macem-macem Terus Dia coilnya agak mahal Asli coilnya untuk Avanza Atau senia Atau senia Yang masih Belum VVTi Itu harganya 1 juta 163 ribu rupiah Kenapa saya tahu detailnya Karena baru tanya saya hari ini Harga untuk coil Avanza Avanza 2005 Belum VVTi Saya baru tanya hari ini Jadi tahu tadi itu Tuh teman-teman Terus berikutnya lagi apa Engine mounting Nah ini nih Engine mounting ini Biasanya juga ngikut Ketika dia udah usia Bongkar mesin Artinya mobilnya udah 2010 2008 Nah itu siap-siap Engine mounting ini Harganya juga Nggak pakai otak Kayaknya yang buat ini juga Harganya itu original Sebelah kiri 525 Kurang lebih Yang asli Terus berikutnya lagi Yang sebelah kanan Itu harganya 475 Kalau nggak salah Jadi semuanya Total engine mounting 2 tok Itu hampir 1 juta Belum engine mounting Yang ditransmisi Engine mounting transmisi itu Saya lupa ya Itu engine mounting transmisi itu Sama nggak sama Terios apa RAS Karena punya Terios RAS Itu harganya Kurang lebih 600 700 ribu Untuk yang ditransmisinya Itu mahal banget Engine mounting Karetnya itu Lebih mahal itu Dibandingkan punya Average Coba Avanza Engine mountingnya Sama engine mounting Average Mahalan punya Avanza Gila Tapi Kalau masih lagi Engine mounting Teman-teman bisa pilih Banyak aftermarket Merek-merek Aftermarket yang lain Contohnya Merk IRC RC Atau IR Segala macam Itu banyak Itu nggak apa-apa Kalau pakai yang Itu biasa Cuma memang Daya perdamnya Mungkin kurang Dibandingkan yang original Tapi masih oke Karena itu Hanya perdam aja Harganya Antaranya 350 ribuan Maksimal 300 sampai 350 ribu Itu macam-macam Mereknya itu Ada yang 200 juga ada Yang 300 juga ada Tergantung dari Merek Setelah selesai Semuanya Mulai dari Boobot Spare Park Everything itu Tadi itu Harganya memang Sampai dengan 8 juta Nah tentunya Kan gitu kan Setelah total-total Teman-teman Total sendiri Itu 8 juta Eh masih Nambah lagi Ketika apa Ketika kita Bongkar mesin Ternyata Koplingnya Itu juga Sudah Tipis Maka ganti Kopling Satu set Nambah lagi Satu setengah Juta Untuk Tiga spare part Yang original Ya hampir Sepuluh juta Berarti kan Kalau mulai Kopling ganti Semua Deleman mesin Ganti Tapi ingat Slinder hand Gak ganti Block gak ganti Gitu ya Kalau ganti Ganti itu Ya mungkin Ada tambahan lagi Belum sensor-sensor Yang rusak Oxygen sensor Map sensor Terus OCV Terus ISC ISC Sekarang Mahal banget Dua tahun yang lalu Waktu pas corona ISC itu harganya Masih 500 ribu Hari ini ISC nya Ide speed control Punya Toyota Harganya 715 ribu rupiah Wah gila Saya tanya dengan Toyota Kenapa harganya Kok bisa beda jauh Katanya beliau itu Setahun Sper part Itu bisa naik Dua sampai Tiga kali Kenaikan Lu bayangin aja itu Sper part Naiknya Ngelebih Ngelebih Dari kenaikan Mungkin yang lain Kita gak ngomongin Yang lain Kita ngomongin Sper part aja Oke Ini kita sudah Sampai nanjak-nanjak Di Parang Pandan Namanya Daerahnya Ya sudah lumayan Ini Alhamdulillah Masih oke Aman Nyaman Masih enak Kita coba gas Sampai 4000 RPM Masih enak Cuma Bahannya Ini yang gak enak Ini yang gak enak Banyak Ngeri banget Ini banyak Ngeri banyak Goyang semua Setirnya Goyang-goyang juga Jadi kita gak bisa Nge-push Sampai kecepatan Maksimum ya Ini orangnya Kemarin Bawanya gimana Ini masih Dari Purwokerto Sampai kesini Berarti masih penuh Perjuangan Beliau itu Kalau gak salah Dulu itu Pas berangkat Informasi itu Masuk jam 9 pagi Sampai di tempat saya Itu jam 8 malam Kalau gak salah Jadi kurang lebih Hampir 11 jam perjalanan Beliau Mantap Perjuangan tenang Untuk menyembuhkan Mobilnya ini Oke Kita Sampai segitu Teman-teman Terima kasih Yang sudah subscribe Like dan komen Semoga video ini bermanfaat Dan Bisa membuat Referensi Buat teman-teman Ketika mau bongkar mesin Apa aja yang diganti Kurang lebih Untuk Bulan ini Kurang lebihnya Antaranya Harganya itu Yang original Ataupun yang non-original Tapi di toko Bukan online Karena kalau online Kita gak ngomong Masalah online hari ini Terima kasih Yang sudah subscribe Like dan komen Jangan lupa Ditekan tombol like Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sekarang Kita jalan Pulang Karena gak berani Ini bannya Yang Bannya Ampun-ampunan AC nya dingin juga Ini mobil Remenya masih oke Cuma kaki-kaki Perlu perbaikan Sama Ban Terutama Ban ini yang benjol Sebelah mana Ini kita cari dulu Berapa ban Kemarin kita ganti Punya Veloz Ban itu Habis 1,8 juta Pakainya Bragestone Ecopia 2 Sudah sambil pasang Sambil Balancing Itu 1,8 juta Ukuran ring Kalau Veloz Ring 15 185 60 juta Lupa saya Jadi kalau yang Teman-teman tahu Ya komen aja Di bawah Sub indo by broth3rmax